Pemerintah Provinsi Jawa Timur meluncurkan aplikasi game edukasi COVID-19. Aplikasi ini tidak hanya memberi edukasi, namun juga sebagai sarana untuk bersedekah, baik sembako maupun alat pelindung diri medis. Lalu seperti apa cara memainkan aplikasi ini berikut liputannya. Aplikasi permainan ini diluncurkan oleh pemerintah Provinsi Jawa Timur beserta relawan pelajar Indonesia di luar negeri yang tergabung dalam Nusantara Innovation Forum yang berpusat di Inggris dan Singapura. Aplikasi Dawn of Civilization Solve Corona dapat diunduh di handphone. Warga yang memainkan aplikasi game ini tidak perlu mengeluarkan biaya sepeserpun. Game ini dapat dimainkan secara offline, sehingga tidak perlu khawatir data internet akan terkuras habis. Perlehan skor pemain minimal 500 poin akan dikonversi menjadi sembako atau alat pelindung diri medis yang selanjutnya disumbangkan kepada yang membutuhkan. Game ini juga mengajak para pemain untuk memahami apa itu virus corona dan bagaimana cara mencegah penularannya. Kofifah berharap aplikasi ini bisa menciptakan gerakan perubahan besar di masyarakat agar semakin kompak untuk memerangi COVID-19. Game ini punya nilai tambah yang menurut saya berlapis-lapis karena dia tahu COVID-19 apa, dia tahu cara penyebarannya, dia tahu bagaimana melawan hoax tentang COVID-19, dia tahu bagaimana mengajak kawannya bersedekat, dia mungkin ingin membagikan sembako, mungkin membagikan APD, mungkin dia berasal dari wilayah Indonesia manapun, dia sekarang berada di luar negeri, di benua mana, dunia bagaimana, tapi dia tetap bisa memberikan solidaritas untuk negerinya. Game ini dirancang untuk semua kalangan, mulai dari anak-anak hingga orang dewasa.